Intro Salam saudara-saudari hari ini hari kami setanggal 12 Juni 2014 Kita melanjutkan kisah perjalanan hidup iman dan rohani Nabi Elia Salam saudara-saudari hari ini kita mendengarkan bagaimana Elia mengajak kita semua untuk menjadi manusia-manusia pengharapan Kita mendengar kisahnya bahwa di Gunung Karmel Elia mengalahkan Nabi-Nabi Baal Elia menghabisi, membunuh Nabi-Nabi Baal demi ketaatannya kepada Tuhan, kepada Allah yang benar Nah setelah peristiwa yang sangat besar itu terjadi Lalu Elia memanggil hambanya mau mendatangkan hujan Bahwa dia mengatakan sebelumnya hujan tidak akan turun sebelum aku berkata, sebelum aku mendatangkannya Sekarang setelah orang Israel kembali menyembah Yahweh, menyembah Allah yang benar Elia mau mendatangkan Tuhan Kita lihat bagaimana menariknya kisah Elia mendatangkan hujan ini Dikatakan dia menyuruh hambanya untuk naik ke atas gunung Melihat ke laut apakah tanda-tanda hujan sudah ada Sampai tujuh kali hamba itu kembali dan mengatakan belum ada Belum ada Dan terakhir dia mengatakan wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut Kita lihat sesuatu yang sangat kecil nampaknya Bagaimana hujan yang besar yang begitu deras membasahi bumi Disimbolkan diawali dengan awan sebesar telapak tangan Sudara-sudari Elia Taat kepada Tuhan Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti bekerja Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti mendatangkan hujan Meskipun hanya dengan awan sebesar telapak tangan Dan benar bahwa hujan diturunkan Keatas orang-orang Israel Sudara-sudari apa makna rohani dari bacaan ini untuk kita Kita Juga diutus untuk menjadi manusia-manusia Pembawa pengharapan Kadang-kadang Ada tanda-tanda kehadiran Allah Sebesar telapak tangan tadi Tapi orang-orang sekarang kadang sulit sekali melihat Bahwa Allah hadir di tengah dunia kita yang sangat modern ini Bahwa Allah hadir di dalam segala persoalan hidup mereka Kadang-kadang kita tidak mampu melihat Ya Kadang-kadang kita tidak mampu melihat Maka kita membutuhkan Elia-Elia baru Kita membutuhkan manusia-manusia yang mampu memberi pengharapan Dan itu ialah kita semua Orang-orang yang mengikuti Yesus Saya dan Anda Di tengah dunia yang semakin tidak percaya lagi kepada Allah ini Semakin cuek, semakin apatis dengan hidup rohani ini Dibutuhkan manusia-manusia pengharapan Kita bisa menjadi manusia pengharapan Hanya kalau kita memiliki ketaatan seperti Elia Dia mengatakan Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Sudara-sudari Ini perjuangan Ini iman kita Semoga kita semua yang mengikuti Yesus Meskipun kecil jumlahnya Menjadi tanda-tanda pengharapan Menjadi orang-orang yang menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah dunia Yang seringkali menganggap bahwa Allah absen Bahwa Allah tidak hadir Semoga roh Tuhan Dan juga roh Nabi Elia Berkati kita Hadir di dalam diri kita Sehingga kita mampu menjadi manusia pengharapan Sekian Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton